Intro Oke guys kita akan langsung masuk ke game ke 6 Ini BO7 ini bener-bener BO7 nih guys Kita lihat Cloud dan ini tetap menjadi yang pilihan utama Kali ini kita lihat yang di lepas adalah Yang di band adalah Harith guys Harith dan Kufra guys Jadi kajah disini akan kebuka Dan sepertinya disini RRQ akan lebih memilih Ke arah mengepik grog terlebih dahulu guys Cyborg dan Masha disini akan menjadi pilihan buat EVOS Tapi kajah kayaknya gak bakal dilepas juga guys Jadi kemungkinan kajah sama apa ya Kajah Cyborg Masha Kajah Masha mungkin yang akan diamankan Tapi Xbox yang akan menjadi pilihan Dan juga Kimmy Karena EVOS gimana pun membutuhkan seorang Kimmy guys Dan kita lihat disini ada kajah terbuka Masih ada Masha terbuka Apakah disini akan menjadi mid laner yang menjadi pilihan Apakah Lilia disini akan di press Untuk menjadi pilihan utama Abis ini dari EVOS Apakah disini Lilia akan dimainkan oleh Lemon Karena kemarin gue lihat di historinya Lemon juga udah mainin Lilia Dan udah latihan gimana caranya main Lilia guys Jadi ya gue tau lah si Lemon Pasti bisa cara main Lilia guys Tapi gimana caranya Dia main Lilia dengan efektif Itu kemarin udah latihan-latihan juga Gue udah liatin guys Kayak storynya tuh mid laner Semuanya si Lemon guys Jadi kemungkinan disini Lemon bisa main mid laner lagi Dan menurut gue disini Jangan ditaruh di mid laner sih Seorang Sin Mendingan si Lemon Mau gimana pun juga Dan disini Masha Sepertinya akan dimainkan oleh Tuturu Atau Sin Gatau Mendingan off laner gue bilang Dikasih Sin aja guys Karena si Sin itu suka maju-maju sendiri Ya mancing-mancing war Jadi menurut gue Kalau Masha tuh dikasih ke Sin Agak sedikit cocok menurut gue Dan disini Lilia akan langsung diamankan Mungkin disini Evos juga agak sedikit Gak menyangka Lemon langsung mengamankan Lilia disini Dengan di bandnya Harit Adanya Chang'e disini Chang'e bisa menjadi pilihan juga Tapi disini Kalau Chang'e diamankan Lolita tentunya bakal diamankan Sama anak-anak daripada RRQ guys Jadi disini RRQ masih punya satu band Oke Chang'e akan langsung diamankan Disini kita lihat RRQ bakal coba untuk Gimana Lolita dia harus pick Tapi gak bisa disini Sepertinya Lolita nya bakal di band Kalau gak diambil sama Evos ya guys Karena disini kita lihat Punya keuntungan Daripada Evos disini Untuk melakukan band Dan nge-pick sekaligus abis ini Dan sepertinya Akai bisa menjadi pilihan Atau Kajah Yang bisa menjadi pilihan Di band disini Karena disini Kalau misalkan gak di band Kajah pasti di band Akai akan di band terlebih dahulu Dia akan memberikan Ini Evos bagusin Band Lolita Ngambil kajah Iya gak sih Tapi sepertinya gak Evos gak butuh kajah disini Evos butuhnya hero yang kuat disini Kajahnya bakal di band Di ambil Lolita Kajah di band Ambil Lolita Percaya gak lo Percaya gak lo Tembakan gue nih guys Kalian harus Percaya kebakan gue guys Karena biasanya tuh akurat Tapi gak tau juga ya guys ya Ini kan kayak Udah draft terakhir nih Valir loh Valir di band lagi loh Gak dikasih Valir pokoknya Valir akan di band disini Kajah bakal dilepas Lolita bakal dilepas Apakah disini RRQ bakal main kajah ya Kajah disini Dipikan keempat loh guys ya Gak ada yang nge-pick Gak ada yang nge-band Luar biasa disini menurut gue Kajah disini bisa menjadi pilihan Tapi kita lihat disini Xbok daripada Dongki Akan mengganggu banget ya Kajahnya bakal sedikit Mengalami kesulitan Buat nangkep seseorang disini Karena Kimmy Dan Chang'e yang pengen dicari Sementara kita lihat Kalau dia maju ke depan-depan Bisa dibakar sama Xbok Bisa dipentung sama Lolita Jadi kajahnya bisa mati duluan Tapi sebenernya gak masalah sih Karena dia punya gerok Yang ngebukain jalan Dan akan menjadi Tumpuan utama Buat inisiasi dan damage Dari tim RRQ guys ya Jadi kajah disini Mungkin adalah pemilihan Yang tepat Untuk salah satunya Dan satunya mungkin Bisa main MM Apakah Granger disini Bakal dipilih Dan sepertinya Chow yang bakal dipilih Gue gak tau Siapa yang akan main Chow disini Dan juga Granger Jadi disini tanknya Hanya ada gerok Dan juga Chow ya Sementara kajahnya disini Bakal dilepas Sepertinya disini RRQ belajar bahwa Evos mainnya rusuh banget Jadi kalau kajah itu Agak sedikit susah guys ya Begitu nangkep satu Kalau gak dapet Kayaknya bakal kayak blunder Mendingan kayak Chow hero Yang bisa ngestun Bisa ngesisi Dan memberikan Daya tahan yang lumayan besar Dibandingkan kajah guys ya Yang kayak Kajah tuh gampang banget Dibunuh guys ya Begitu kena stun Kayak burungnya tuh Jadi lembek gitu guys Lembek dan langsung mati gitu guys ya Dan gak bisa berbuat Terlalu banyak Kita akan lihat disini Apakah yang akan diambil Last pick Daripada seorang Aura Sepertinya disini Apakah disini Aura yang akan bermain Xbox Dan akan mengambil Mino disini Atau kajah Oke Kajah yang akan terakhir diamankan disini Oleh seorang donkki Sepertinya Kita akan langsung lihat Kedalam matchnya Oke guys Di game terakhir ini Kita akan lihat Wan akan lagi-lagi Menggunakan Chang'e nya Xbox diamankan oleh Aura Langsung membantu Untuk clear Di bagian tengah Dia udah tau Disini kemampuan Seorang Lilia Untuk merusuh Dan disini kita lihat Gak akan dibiarkan Seorang Lilia Untuk merusuh Seorang Wan disini guys ya Lilia akan langsung Coba mentargetkan Ke arah buff Sementara kita lihat VN dan Tuturu Akan mencoba farming-farming aja Dan gak membiarkan Aura Untuk mencicil seorang Tuturu VN akan berada di garis paling depan Sementara kita lihat Grok akan mencoba ngebukain map Apakah disini akan diamankan Begitu saja sama seorang Grok Grok disitu Maling daripada buff Seorang Chang'e Dan ini akan menjadi besar banget Buat Anak-anak RRQ guys ya Dengan malingnya disini Wah ini Liam nih GG banget guys ya Dengan dimalingan ini Ini rotasi daripada Anak-anak EVOS Akan sedikit terganggu Kita lihat Ulti Eh ulti lagi guys ya Skill 1 dispam oleh Seorang Lilia disitu guys ya Terhadap seorang Lemon Disini Wan dengan Ketertinggalan levelnya Akan mencoba Untuk Clear Wave aja Dan disini sepertinya Di arah atas juga Gak bakal di contest sama sekali ya Untuk ini Liam lagi-lagi akan mendapatkan Gold buff disini Karena emang ini posisinya Rebut-rebutan guys Rebut-rebutan itu gimana caranya Yang penting tim kalian dapat Dan disini Tuturu gagal Mendapatkan Kelomang disini ya Dan si R Echo Yang berhasil malah mendapatkan Kelomang Jadi disini Dari segi Mustinya untung ya RRQ Tapi disini malah jadi Seri lagi Gara-gara kita lihat Kelomangnya berhasil Diamankan oleh seorang Aura Walaupun tadi kita lihat Buff daripada Wan Berhasil dicuri gitu Dan disini kita lihat Scene akan melakukan Masha nya di atas Jadi ini Sepertinya didengarkan guys ya Bahwa tuh Scene nya mendingan Yang dikasih offliner disini Kita lihat disitu Ada Lolita Yang bakal coba Dispam sama seorang Lemon Lemon akan bermain Mencoba sebaik mungkin Disini dengan Lilia nya guys Tapi kita lihat Rack disini Akan ngepress seorang Scene Gak berhasil disini Pressan daripada seorang Rack Karena darah Daripada Masha Yang terlalu besar Kita lihat disitu Baik sekali Last hit Daripada Seorang Wan Dan kita lihat Luminer Berusaha dicicil Sama kedua tank Daripada anak-anak RRQ Sementara kita lihat Lemon akan berada di tengah Sedikit ketinggalan level Disitu gue gak tau Lemon kenapa Ketinggalan level padahal tadi udah maling buff ya Tapi groknya tadi maling buff sendiri sih Makanya XP nya gak gitu keliatan Tuturu disitu berusaha menghindari Serangan daripada Aura guys ya Dengan menggunakan sonatanya Langsung mundur ke arah belakang Sehingga tadi tergocek Daripada seorang Cyborg Xbox guys Xbox Disini Finn Udah level 4 Harus berhati-hati disini Daripada anak-anak EVOS Kalau misalkan pengen Terlalu maju Kita lihat Offside kah dari donkki disitu Berusaha untuk langsung diamankan Tapi kita lihat Liam Berusaha mendapatkan kill disitu Daripada seorang donkki Masha Berhasil mendapatkan seorang donkki Sementara kita lihat Ulti daripada One Sudah digunakan Dan tidak bisa menghajar Liam sementara Agak sedikit tertinggal disitu Dan sepertinya Anak-anak EVOS Akan berkumpul Di arah turtle Tapi sementara kita lihat Masha dan juga Tuturu Akan melakukan split push Dengan sangat baik Disini kita lihat Trek berusaha nge-clear Secepat mungkin Tapi scene disini Dengan Masha nya Cepat sekali ngacurin Touret Tuturu juga dapetin Touret Apa yang ingin didapatkan Oleh EVOS disini Malah menjadi Buah si malakama guys ya Karena dia ingin Mendapatkan turtle Tapi ternyata split push Dua arah Langsung diamankan Nama anak-anak RRQ Disini RRQ akan memimpin Gold sementara Dengan beda Dua Touret ya Seribu gold kira-kira One disitu Mencoba untuk didapatkan Seorang VN Tapi masih menjaga jarak Karena dia tahu Kalau misalkan dia tendang Dia bakal ditarik Sama seorang donkki ya Jadi disini kita lihat Permainan sabar Tuturu disini Akan farming-farming Secara bebas Disini perlu diingat Bahwa EVOS Gak punya Hero-hero terlalu Lead game disini One akan terpaksa Menggunakan purify nya Sementara kita lihat disini Donkki disini Akan sedikit kesulitan Menggunakan kajak guys Apakah disini Dia akan diharas Terus-menerus Sama seorang Chou Dan juga Grok Karena disini Donkki yang biasanya Notabene adalah Memakai hero-hero Keras dan mudah Untuk setup Dan ngerusu Tapi disini malah Kita lihat dia memakai kajak Yang agak sedikit susah Untuk membuka map Kita lihat disini Hanya sendirian Dikejar sama seorang kajak Terpaksa menggunakan clicker Disini EVOS Melakukan rotasi Yang agak sedikit terbuang Karena mereka mencoba Menggeng seorang Tuturu Tapi Tuturnya berhasil escape Dan mereka mendapatkan turtle Jadi itu kurang baik Disini kita lihat Bawah akan coba Diancurin sama anak EVOS Tapi kita lihat Pergerakan daripada Grok seorang Liang Sudah menuju ke arah kini Disini di belakang Tapi kita lihat Sini belum terbuka Kita lihat Donkki akan langsung menarik Tuturu Apakah Tuturu akan langsung di burst Berusaha untuk diselamatkan Oleh seorang Liam Tapi kita lihat Finn akan malah mendapatkan kill Disitu Kita lihat Donkki disini Apakah akan ditinggalkan Begitu saja Sama seorang Luminar Sepertinya Luminar Memutuskan untuk pergi Tapi kita lihat disitu Masih bisa kabur Seorang Donkki Satu tuker satu Tuturu dituker Rack Bukan adalah Trade yang cukup jelek Disitu Cukup bagus disitu Menurut gue Buat anak-anak RRQ Disini Rack harus bener-bener Fokus untuk mendapatkan Turet daripada RRQ Tapi itu gak bakal segampang Karena rotasi daripada Grok yang sangat cepat Disini Dan disini Chang'e Daripada Wan Agak sedikit tertinggal Levelnya Kita lihat Masha disini 3300 Kaya banget Tuturu juga udah 3400 Ya disini Kalau misalkan Dengan adanya Seorang Kimmy Dia gak bisa menangin Early Game Kita lihat Donkki masih selamat Disitu Kita lihat Swing daripada Liam Disitu harus berhasil Digagalkan Tapi kita lihat Semua skill Daripada Evos Sudah keluar disini Chang'e udah gak ada ulti Kita lihat Apakah disini Luminar akan diharas Sekali lagi Dan seperti harus memilih Untuk mundur Sayang sekali Donkki tidak bisa Didapatkan disitu Dan kita lihat Aura sudah mengamankan Bloodlust X Akan berhadapan Dengan seorang Sin Cukup kaya disini Seorang Sin Dengan talentnya Pasti dia menang By one Dan disini Pemilihan Chow Dibandingkan aja Menurut gue Cukup tepat ya Dilakukan oleh Anak-anak RRQ Donkki disini Agak sedikit kesulitan Kita lihat Wan gak ada yang Bukain map sama sekali Donkki juga gak bisa Bukain map Karena begitu dia maju-maju Ini Chow akan siap Untuk menendang Kajai daripada Seorang Donkki Kita lihat Langsung dimajuin Gitu aja Ditarik kah Tapi sepertinya Belum guys ya Itu kalau Donkki Berdirinya di ujungnya Itu pasti langsung Ketangkep guys ya Tapi untung aja Kita didongki Dengan sangat pintar Dia kasih jarak Dia tau sendiri Karena dia pemain Chow Dia pemain Chow Dia bener-bener tau Dimana dia harus berdiri Supaya Chow itu Gak bisa menjangkau dia Liam disini Sementara kita lihat Mapnya terang banget Daripada RRQ Dengan adanya Grok disini Apakah disini Grok menjadi senjata rahasia Dengan adanya Lilia Luminer disini Berusaha diamankankah Oleh seorang Finn Tapi sepertinya Masih menunggu kita lihat Kajah dari arah belakang Apakah akan ditendang saja disini Tidak Masih ditendang guys Sonata disitu Boom Ditukul Ditarik seorang Chow Bisa buying time sedikit Buat anak-anak Evos guys Tapi ternyata Kita lihat damage Daripada seorang Lilia Terlalu tinggi Finn Harus flicker ke dalam Wow Masih bisa selamat Flicker yang bagus Daripada arah Finn Kita lihat menendang seorang Aura Langsung arah mundur Kita lihat Liam Yang sedikit terjebak Sekarang Liam harus mundur Dan sepertinya Liam yang akan diamankan disini ya Finn dengan sangat baik Dia flicker Ke arah rumput Sehingga kayak pemain Evos Gak tau Finn itu ada dimana Darahnya sekarat Gue cari Mana sih Finn Mana sih Finn Ternyata dia flicker ke rumput Jadi dia masih bisa selamat Kita lihat Liam yang harus diamankan Disitu Tiga sama disini Bener-bener game keras ya Gak ada yang ngasih nyawa dengan sia-sia Kita lihat Grok udah mati dua kali disini Emang karena mereka menyerahkan nyawanya Groknya emang harus berbuat hal itu Kaja diamankan dua kali Kimi diamankan sekali Guys ya disini Dari sisi gold kita lihat 21 ribu melawan 18 ribu Perbedaannya sekitar 3 setengah Scene disini akan melawan Aura Satu lawan satu Kita lihat Scene disitu agak sedikit Dan mati saja Satu lawan satu Kita lihat disitu Kaja yang pertama sekali akan menjadi target utama Lemon Luminer Ulti dengan sangat baik Terkena seorang Lilia Apakah disini Lilianya sudah tidak punya Black Shoes Tapi kita lihat tuturuh Damagenya masuk semua Ingat disini adalah game early untuk Evos E-sport guys ya Kalau misalkan disini Sampai dibawa ke late game Gue gak tau apakah disini Akan mereka bisa menahan damage Daripada tuturuh guys ya Kecuali Kecuali Dari seorang Aura bisa Manage skillnya Melakukan insanitynya Ke arah tuturuh Dan menyerang backlinernya langsung Tapi tentunya tuturuh Dengan keahliannya bermain MM Gak bakal semudah itu keculik Kita lihat disini VYN akan selalu nemenin tuturuh Mencoba mendapatkan objektif demi objektif Yang bakal sakit banget disini tuturuh Gue gak melihat adanya Apa ya guys ya Kebaikan daripada sisi Evos disini Gue lihat dengan komposisi hero segini Mereka agak sedikit tertekan Padahal mereka tuh Bukan pake hero yang notabene adalah MM Disini Chou masih menunggu bahasa kedua Karena kita lihat disini Akan ada black shoes daripada seorang lemon Harus mundur Sementara kita lihat Di bawah juga seorang Dominic Gak mau asal buka-bukaan map guys ya Karena dia tau disitu ada Mungkin ada seseorang guys ya Jadi dia takut juga Kita lihat disini VYN akan mencoba memukul-mukul Luminer disitu Akan tertahan Kita lihat disitu Dongki udah ada di belakang Seorang VYN juga sangat pinter Dia gak mau asal-asalan buka ya Karena pada saat dia mencoba untuk ngebuka Itu Dongki akan tarik dia Dan bisa kebalik dia yang mati sendiri guys ya Kita lihat scene Lagi-lagi buy one dengan aura Aura sudah mempunyai immortality Tentunya gak bakal sembarangan dibuka sama seorang Ini kita lihat Dongki Agak sedikit terbuka VYN tadi bisa melakukan tendangan Tapi masih sedikit ragu-ragu guys ya Masih sedikit ragu-ragu Karena disitu one bener-bener udah siap juga Buat ngehajar Kalau misalkan sampai Lilianya maju-maju Tuturu sementara Ingin ditakap sama seorang Dongki Sepertinya disitu Kajah yang akan ditarget guys Dia gak tau Kalau misalkan tuturunya udah di cover sama seorang Jho Tapi sayang gak ada damage yang masuk Ke arah seorang Kajah disitu Walaupun sudah ditendang Grok disitu akan menjadi yang terdepan Gak bukain map Luminer disitu akan pukulin seorang Liam guys Liam disini akan terpaksa untuk kabur Akankah ada ulti daripada seorang Chang'e guys Sekarat seorang Dongki guys Viker disitu Kita lihat dipukul Dan si Dongki tidak bisa berbuat terlalu banyak dengan kajahnya Karena damage daripada seorang Tuturu yang cukup besar Kita lihat Liam disitu Berusaha untuk nolong seorang VYN Tapi kita lihat disitu Masha dan juga Lilianya masih bebas Kita lihat Lilianya disitu akan diem saja Akan menunggu seorang Wan Kita lihat akan dikejar seorang Wan Dan kita lihat disitu Wan masih di cover dengan sangat baik oleh seorang Luminer Dan juga Rek Kita lihat ada tiga telur disitu daripada seorang Lilia guys Tentunya dia akan menyusahkan untuk anak-anak Evos untuk berkembang lagi Kita lihat Wow gila Wan hampir saja terkena Sonata guys Untung banget itu kimia tadi kayak nutupin sedikit guys ya Dan disini kita lihat Dongki apakah akan diambil Hampir kena ya Pukulan tepakan daripada Chow seorang VYN Tapi sayang banget ada batu daripada Grok sepertinya Tadi yang membatasi pergerakan daripada Chow Dan kita lihat disini tidak terlihat baik buat pemain-pemain daripada Evos guys Ingat ini adalah game terakhir mereka Mereka harus berjuang sebisa mungkin untuk menangin game ini guys Karena kalau misalkan mereka sampai kalah lagi Ini adalah udah artinya menyerahkan title juara M1 itu ke RRQ guys Dan itu gak diinginkan sama pemain-pemain Evos Kita lihat ditarik disitu langsung orang VYN masih mempunyai Flicker K disini Kita lihat VYN berusaha kabur dengan sangat berani gitu Tapi kita lihat disitu Lilianya lagi ngebuff Jadi itu adalah mungkin blundernya sedikit dilakukan oleh seorang Chow Karena dia lihat emang temen-temennya lagi mundur semua Tapi dia tetap berada di depan guys Kita lihat Masha disitu sementara berusaha melakukan split push Aura disitu menjadi target utama Tapi kita lihat Wan disini sepertinya akan melakukan ulti Sin sudah tidak bisa lari lagi guys Harus membunuh dirinya sendiri Ya apapun yang terjadi disitu kita lihat Ya udah dia udah pasti mati mendingan gue pukulin aja Daripada gue gak dapet apa-apa gitu kan Donkey disini sementara masih ngumpet Lemon disitu masih mempunyai Oh gak punya black shoes disitu guys Kalau misalkan Donkey tadi tarik mungkin Lemon bisa mati Tapi sayangnya ulti daripada Donkey disitu belum ready Jadi disini yang harus diwaspainin adalah Pada saat anak-anak RRQ ini Wups! Satu turu ketangkap Akhirnya guys shutdown dilakukan oleh seorang Wan disitu Timingnya sangat bagus Lemon harus kembali lagi menggunakan flickernya VYN disitu Boom akan mendapat seseorang VYN lebih memilih untuk mundur untuk sementara waktu Kita lihat VYN akan menjadi target selanjutnya Tutupan yang bagus daripada seorang Grok Kerek disitu Akan commit sepenuhnya untuk maju ke depan Kita lihat Lemon disini sementara Agak sedikit gak maik kesulitan Kaja daripada seorang Donkey disini Membeli peluang anak-anak EVOS Untuk bisa comeback lagi guys ya Karena tadi kita lihat penarikan yang bagus banget Ke arah tuturu Finn yang dimakan awal-awal Dan kita lihat disini Gold difference semakin mendekat guys ya Hanya perbedaan 5000 sekarang dari perbedaan sekitar 8000 Donkey disini sepertinya harus menjadi sasaran Take down duluan daripada anak RRQ Tapi disini kita lihat Sin lagi-lagi melawan Aura guys Lakukan insanity Kita lihat Sin udah gak punya darah Terpaksa menggunakan flicker Lari ke arah dalam Kita lihat ada Wan dan Apa yang dilakukan Sin? Kenapa dia masih maju ke depan? Dia bisa lari ke belakang Tapi dia lebih memilih untuk lari ke depan guys ya Kita lihat disini Sin lagi-lagi melakukan kesilapan Dan kita lihat Apakah disini Finn akan menendang seorang Luminer Sepertinya Luminer masih terlalu tanky disini Buat di take down sama seorang PYM Dan Lemon seorang diri Kita lihat Lemon disitu berusaha untuk men-spam skill Tapi Donkey disitu udah nunggu di tengah guys ya Menunggu siapapun yang bakal lewat Disini adalah tugas seorang Brok Lemon disitu langsung diamankan guys Ditarik sama seorang Donkey Sudah tidak ada damage daripada seorang Lilia Bakal berbahaya banget buat anak RRQ disini Kita lihat ditendang seorang Kaja Apakah disini akan langsung disonata Sama seorang Tuturu Tuturu harus mundur untuk sementara waktu Wan disitu ditembakin sama Tuturu Kita lihat akan ada inisiasi ke arah Lord disini Daripada anak Evos Udah dipimpin early game oleh tim RRQ Tapi disini kita lihat Masya selalu ngajakin bayawan Cyborg Dan itu berakhir kurang baik ya kita lihat Dan kita lihat disini Cyborg Akan berada di tengah Berusaha untuk mengharas Sementara teman-teman yang melakukan Lord Dan Lord pertama diamankan oleh anak-anak Evos Dan disini adalah kesempatan anak-anak Evos untuk berkembang Dimana dia lihat semua lainnya terpressure Dan ini adalah waktunya mereka untuk comeback sebenarnya Dengan Kimi 8600 Disini Tuturu walaupun sudah memimpin dengan 11000 Tapi ini bisa jadi game siapapun Kita lihat Lemon disitu Dengan Lilianya hanya 7000 disitu Masih miskin banget Bahkan Chang'e disini bisa lebih memimpin Dalam sisi gold Item-item Windtalker udah jadi Jungle udah jadi Tinggal satu item terakhir yang harus diamankan sama Chang'e disini 403 dari seorang One Dan disini kita terbukti Lilia daripada seorang Lemon Masih belum bisa menemukan titik terangnya guys ya Sementara kita lihat Masha lagi-lagi akan buy One bersama Xborg Apakah disini akan dilawan sekali lagi guys Dan disini Liam berusaha untuk memberikan timing Tapi kita lihat Donkey disitu Flicker malah terkena tendang oleh anak-anak Eradie guys ya Kita lihat Lilia disitu Langsung menggunakan Winter Truncheon nya Langsung menggunakan flickernya Masih bisa selamat Kita lihat Tuturu akan memberikan damage dari jarak jauh Rack disini gak bisa terlalu depan juga VYN sementara ada di depan Menjadi yang terdepan Masih ada Immortality disitu Kita lihat Grok berusaha menutupin pergerakan Tapi Rack damage nya cukup besar Kita lihat disitu One di kulti nya di cancel Tapi kita lihat tidak ada yang mengikuti Daripada pergerakan Chou dan juga Dari pergerakan Grok Sehingga harus mati Lemon disitu masuk Aura Rifle yang sangat baik Kita lihat Tuturu Berusaha memberikan damage sebesar-besarnya Terhadap anak-anak Evos Tapi sepertinya disini Masih harus bisa balik disini Untuk melakukan defense Kita lihat Tuturu disitu berusaha untuk memotong Terkena Maximum Charge Dan harus mati begitu saja Scene disini berusaha untuk nge-clear wave saja Tapi cicilan daripada Seorang Rack sangat sakit disini Dan sepertinya Evos ingin Langsung nge-end game nya guys ya Disini kita lihat Luminer Ulti Dan boom Scene mati Dan kita lihat disini Game ketiga Wih ke-6 Diamankan oleh Evos Itu sumpah guys ya Dari sisi draft Itu RRQ udah menang early Dia punya Tuturu Menang early game Tapi karena Blunder demi Blunder Demi Blunder dilakukan Itu akhirnya Evos bisa kembalikan keadaan Dan Tanpa membuang waktu Evos bisa mengamankan Tiga sama Ini bener-bener BO7 nih ya Ini baru hari-hari BO7 guys Kita akan langsung lihat di game terakhir Gak sabar gue lihat game terakhir Apakah gue akan mendapat border Hmm Bawa-bawa border sudah makin mendekat guys Kita akan langsung lihat Ke game ke-7 Sampai jumpa